Conten ini udah berhasil selama tombol post udah dipencet. Jadi itu udah ke-publish dan kita udah meng-execute konten itu, ya itu udah berhasil. Itu ciri khas orang kreatif gitu ya, bikin karya jadi candu gitu? Prinsipnya sederhana, kayak kita deketin, mau deketin pacar gitu, kena di hati gitu. Centong ini akan membuat kita mudah mengambil nasi, lebih mudah dari menagih janji manis politisi. Viral itu gak akan abadi, tapi nilai dari suatu karya itu yang abadi. Kita harus agak sedikit persetan dengan hasil akhir, karena kita harus yakin bahwa hasil yang hebat akan selalu selaras dengan proses yang hebat. Mari kita sambut Tuan Rumah Mata Najwa, Najwa Sihap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Aduh rame banget, penuh banget, padahal hujan seru banget Aku gak apa-apa rela hujan-hujanan asal bisa malam mingguan sama kamu Seru banget, gak apa-apa ya kita hujan-hujanan seru-seruan ya Kita mau seru-seruan, mau malam minggu barengan dan aku bukan cuma mau ngajak ngobrol Bentar, aku ngambil payung boleh gak? Kalian curang wadah pake itu, aku ngambil payung, boleh minta payung gak? Nah, supaya bisa lebih dekat Aduh mukanya seru-seru Beneran, seneng banget rasanya bisa ke Bandung lagi Terakhir ke Bandung tuh rasanya mungkin tahun, 3 tahun yang lalu seneng banget bisa datang lagi Dan malam ini, jadi malam ini Mata Najwa akan banyak bikin challenge, games, dan akan bagi-bagi hadiah Nah, kita mau nantang, pengen tau seberapa kreatif sebetulnya orang Bandung Karena sekarang, sekarang tuh konten banyak banget Semua bikin konten, semua bisa jadi konten, iya gak? Nah, gimana caranya konten yang kita bikin bisa stand out, bisa beda sama yang lain? Gimana caranya kita ketemu ide yang out of the box? Gimana caranya, atau bisa gak ya bikin konten selalu viral? Itu hal-hal yang mau kita bahas, yang mau kita obrolin malam ini Di tengah hujan, yang makin romantis di kota Bandung Nah, oke, aku mau mulai Aku udah ngundang 4 temen Temen yang semuanya kreatif, yang bikin karya semua menarik perhatian publik Yang pertama, temenku sutradara senior Dari mulai bikin video klip musik, bikin film, sampai bikin iklan Dan iklannya tuh gokil-gokil, bener-bener random banget Siapa dia? Kita lihat dulu videonya yang ini, kita tonton sedikit profilnya yang ini Dimas Jaya di Ninggrat Tapi, Dimas Jaya itu buta warna parsial Dan sempat gak lolos seleksi masuk desain grafis ITB Selalu cari tantangan baru dari grafik designer, Dimas Jaya mulai bikin video klip Lalu, berlanjut ke film-film layar lebar Dan sekarang, cowok yang ngaku gak bisa nyetir mobil dan motor ini fokus ke bikin iklan untuk produk-produk komersial Gak kaleng-kaleng, karya-karya uniknya membawanya meraih Piala Citra Pariwara tahun 2019 Kita kasih tepuk tangan Kak Dimas Jaya! Kak Dimas! Sini deh! Hai! Sini dia Kak Dimas Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam! Warunang Bandung! Kak, kita sepayung berdua ya Sepayung berdua? Sepayung berdua, agak depanan dikit Kak Oke Kak Dimas, tau gak sih adik-adik? Kan kadang kita kalo nonton iklan suka di skip ya Tapi kalo iklan Kak Dimas tuh malah gue ulang berkali-kali nontonnya berulang-ulang Karena kayak bikin nagih gitu loh Itu ciri khas orang kreatif gitu ya? Bikin karya jadi candu gitu? Mestinya begitu, jadi kalo kita kayak dengerin lagu Kan kita ulang-ulang seneng Sebetulnya prinsipnya sederhana Kayak kita deketin, mau deketin pacar gitu Kayak gimana gak tau? Kan kita jadi pengen telepon melulu Terus pengen ngeliatin fotonya melulu gitu Karena apa? Karena di hati tuh dekat gitu Kena di hati gitu Jadi yang paling penting sebetulnya yang namanya local insight itu Jadi apa ya Kita kan ada target Targetnya siapa? Nah target itu tuh dia kesenangannya apa ya? Yang dia lagi bicarakan apa ya? Yang dia senangi apa? Nah itu yang kita cari Kita selidiki sedalam-dalamnya Terus kita bermain disitu Oke Oke Jadi ntar orang yang kita targetkan tuh kena gitu Oke Nah kita akan cari tau gimana caranya jadi ngawur Tapi ngawurnya seru bukan ngawur yang beneran melenceng gitu Ya betul Tapi sebelumnya saya juga mau manggil 2 temen saya yang lain teman-teman Kalo kalian pernah nonton Wonderland Indonesia Keren banget kan? Itu tuh ditonton udah hampir 50 juta orang Video Wonderland Indonesia Dan yang bikin ini anak muda dua-duanya Pasangan suami istri Keren banget Yang belum kenal Saya mau kenalin lewat video berikut ini Terus nanti kita ajak juga mereka untuk ngobrol-ngobrol Kita lihat yang ini Ini Alfiref Satu remaja cowok 27 tahun ini sempat dijuluki rocker alim Karena seorang gitaris rock yang juara lomba muazin di desanya Dan ini Lingka Angelia Cewek berusia 28 tahun ini memang kuliah di jurusan akuntansi Tapi hati Lingka tertambat di dunia Alfie Eh seni maksudnya Menikah setelah 3 bulan pacaran dan 2 kali bertemu Pasutri ini memang kreatif, produktif, dan cinta Indonesia Kolaborasi keduanya membuahkan lagu, buku, dan wonderland Indonesia Kamu pasti tau kan? Bermula dari satu laptop berdua Belajar animasi dari nol selama 2 tahun Alfie dan Lingka akhirnya bisa melahirkan karya-karya dengan visual yang wow banget Tak hanya itu, saking komitnya sama dunia seni khas Indonesia Mereka membangun studio Dewa Atlantis di Bali Tak cuma untuk mereka sendiri Tapi juga menjadi wadah anak-anak muda lainnya berkarya Kasih tepuk tangan dong Alfie dan Lingka Yeay Keren banget Halo Ini dia anaknya Yang belum pernah ketemu langsung Ini Lingka, ini Alfie Apa kabar adik-adik? Baik-baik Aku bilang adik-adik karena beneran hebat banget loh bisa bikin wonderland Padahal belajarnya Bener-bener ngebut belajar 2 tahun Tapi bisa bikin animasi sekeren itu luar biasa Ide nya dari mana sih Fi wonderland itu? Apa ide awal kreatifnya itu dari mana? Apa yang mau disampaikan lewat animasi itu? Karena menurut saya menyampaikan keindahan Indonesia gak cukup dengan kata wonderful Harus wonderland Karena memang Indonesia kan gak hanya landscape-nya yang bagus Tapi juga budayanya itu ajaib gitu Jadi memang wonderland itu kata yang lebih tepat sih Untuk menggambarkan Indonesia dengan segala keajaibannya Indonesia dengan segala keajaibannya wonderland Dan idenya katanya gara-gara nonton avatar bener Nonton avatar terus tau-tau pengen bikin sekelas avatar gitu Ya pengen banget sih Karena kan sebenarnya avatar kan menyampaikan hal fantasi Sedangkan kalau Indonesia kan kita beneran ada tuh Keajaiban Indonesia itu beneran real Kenapa gak kita bikin versi kita, versi Indonesia Makanya aku coba bikin wonderland Indonesia satu itu Jadi bukan hanya fantasi tapi keajaiban ada Dan itu dituangkan lewat wonderland Iya betul Keren kasih tepuk tangan dong dan nanti kita ngobrol lagi Kita ngobrol lagi Saya mau manggil yang ketiga nih Eh ke satu dua tiga yang keempat Teman saya yang keempat Teman-teman pasti kenal deh Apalagi kalau yang sering buka tiktok Pasti sering warawiri tuh Conten challenge-nya di tiktok Siapa dia kita lihat dulu videonya yang ini buat yang belum kenal Kenalan dulu yuk sama Iben Cowok genset satu ini lahir di Jakarta 25 Juli 1998 Namanya Benjamin Yusuf Master Adi Surya Akrab dipanggil Iben Sebelum fokus jadi konten kreator Lulusan fakultas hukum ini sempat kerja kantoran di law firm Indonesia merdeka tahun Pertama kali menjahit bendera merah putih Kok ikut ketawa? Emang pada bisa jawab? Selain social experiment Challenge juga jadi ciri khas konten Iben Bisa masuk ke tiga kolong kaki orang duluan Dia yang menang Boleh berdiri disini bentar dong? Nah disini dong Buka kaki dong Nah siapa? Iben yang suka ngasih-ngasih Begitu Iben dikenal Makin kesini Iben makin kesana Sering FVP dan dikenal banyak orang Dirinya pun menjelma menjadi seleb tiktok Dengan 9 juta lebih followers Dengan modal kesuksesannya Iben pun merambah bisnis lain Dari kuliner sampai manajemen tiktokers Dari konten Iben Kita jadi tahu Anak-anak zaman sekarang Lebih tahu influencer Ketimbang tokoh pendiri bangsa Eh bener gak sih? Kita kasih tepuk tangan dong Iben Hai Halo Mbak Najwa Apa kabar Iben? Baik, baik Kamu kekeluar udah langsung pake Cuma Ben Oh iya nih Oke, oke, oke Ben kita ke depan biar bisa pada ngeliat Siap, siap Agak ke depan Ben Agak ke depan Aku bacain ya Buat yang di belakang kali gak kebaca Ben Orang yang pertama Orang pertama yang bisa main sambung lirik Halo-halo Bandung Pake bahasa Sunda Dapet 250 ribu Cuma kayaknya kalo 250 ribu kita tambahin kali ya Kurang ya? Kurang, ini Itu berapa? Yang ada di kantong aja sih Ini ada 500 ribu Oke Sama kebetulan karena besok mau ke Malaysia Dapet 200 ringgit Oh 200 ringgit tuh berapa Ben? 600 ribuan lah ya Jadi sejuta lah sejutaan Sejutaan Oke kalo gitu aku nambahin deh Aku nambahin nanti aku akan kasih hadiah khusus dari narasi Oke Terus Tri akan nambahin juga Tri akan ngasih voucher pulsa 100 ribu Wah kapan lagi tuh? Jadi banyak banget hadiah ini Banyak banget Oke orang pertama yang bisa nyambungin Ini jadi harus diajarin gak? Jadi halo-halo Bandung Jadi kamu akan nyanyi halo-halo Bandung Iya nanti abis aku nyanyi kalimat pertama Kalian harus lengkapin next kalimatnya Pakai bahasa Bandung Bahasa Sunda Bahasa Sunda Iya bahasa Sunda Siapa yang berani? Challenge Ben kamu pilih Ben Wah oke yang mana nih? Kamu pilih Ben Yang paling semangat kali ya Eh caranya gini Biasanya kalo milih orang itu Jangan yang angkat tangan Kita pake eye contact aja Eye contact Eye contact Mata Mata Najwa Ben Mata Mata Ini nih Mbak Ini nih Paling cepet tuh Mbak Mbak Yang mana? Ini yang semangat Nah iya iya Yang orange Itu bukan Mbak Mbak Itu cuma gondrong doang Ben Ben yang mana yang itu kan? Yang ada kacamata? Iya Oke Boleh naik? Yes Nah Oh mas Mas bukan mbak Halo Halo Wih mantap mas Halo mas Halo siapa namanya? Namanya siapa? Ini mas tengah mas Tengah mas Nama saya Abdul Yusuf Abu Yusuf Sama ada Yusufnya Oh iya Sama-sama Yusuf Sama-sama Fukultas Hukum juga Oh kamu tapi nih Fukultas Hukum mana Sum? Ui Nusantara Ui Nusantara Ui Nusantara oke ini aku tau Oke Lanjut Ben Jadi nih ya Tapi ini lu harus fokus nih Lu pake bahasa Sunda Lengkapin lirik keduanya ya Setiap bait gue pertama Gue sama Mba Najwa pertama Lu yang keduanya Abis itu gue yang Gue sama Mba Najwa ketiga Lu yang keempat Bismillah Oke Halo Halo Bandung Indung daya periangan Halo Halo Bandung Kota seur Gagal 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 Oke gini deh gini gini Ini kesempatan kedua buat lu ya Oke Ini kalo lu Ini cuma jawabannya cuma dua kata doang Dan kalo lu berhasil Ini satu juta lu kantongin Jangan pada kasih tau ya Siapa pencipta lagu Halo Halo Bandung? Ismail Marjuki Wih Hebat Betul 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 Ismail Marjuki Dapat duit ya Terimakasih Mantap Dapet voucher 3 100 ribu Sama ini ada merchandise Susus Wih banyak banget nih dapet nih pulang-pulang Ada buku catatan Najwa Wah Sama ada dari Narasi Terimakasih banyak kembali Wih mantap Kembali kasih adek Terimakasih Oke Kasih tepuk tangan dong Thank you Iben Nah tapi aku mau mulai dengan ini nih teman-teman Aku mau tanya Awal mula kapan teman-teman ini berani berkarya Karena aku tau Terkadang tuh Yang menghalangi kita bikin sesuatu Itu karena takut malu Gak berani mulai ya kan Kebanyakan mikir Overthinking kita itu Kak Dimas Kapan mulai pertama kali berkarya? Jadi gini Awalnya saya tuh bukan sutradara gitu Awalnya tuh saya Desain grafis Saya dulu bercita-cita masuk ITB Bandung sini Mungkin ada gak tau ada orang ITB apa enggak Dulu saya pengen masuk ITB sini Tapi saya gagal waktu itu ya Jadi Awalnya memang Dimulai dengan sebuah kegagalan kan anak-anak gitu ya Dan juga banyak resisten dari keluarga dulu juga gitu Bahwa saya mau masuk seni gitu Akhirnya saya memulai Pada saat saya umur 18 tahun Ya jadi saya masuk kuliah Saya mulai bekerja sebagai graphic design Ya graphic design kemudian Kemudian saya bergaul sama teman-teman di potlot Kemudian ada kesempatan Akhirnya saya jadi sutradara pada saat saya umur 2-3 kali ya Jadi gara-gara gaul Gara-gara nongkrong di potlot Dapat kesempatan untuk bikin jadi sutradara video klip Betul Ini nih video klip pertama nih Grimis di tengah malam Di tempat sedikit Ya ini masih jadi art director Waktu itu masih jadi penata artistik gitu Itu sama sekali blank ya gak tau sama sekali Jadi tapi Jadi disikat aja deh gitu Cari tau apa Tapi dikerjain gitu Betul Yang penting kerjain aja dulu Jangan kebanyakan mikir Oke dan ini cover pertama nih Kidnap Katrina Betul Cover pertama Tahun 98 Betul Betul Jadi ngerjainnya karena saya gak bisa komputer Saya ngerjainnya pake gambar saya sendiri Udah gitu pake mesin fotokopi Jadi karena saya gak punya alat sama sekali Dan saya ke kantor ibu saya Minjem fotokopi gitu Minjem fotokopi untuk dikecilin Gedein gitu Jadi saking Saking katro nya ya Saya belum ngerti apa-apa gitu loh Tapi ya cuek aja Pokoknya berkarya aja Berkarya aja Yang penting kerjain gitu ya Kalau Alvi dulu Kalau Alvi temen-temen Ini dulu mulainya berkarya umur 9 tahun ya Main musik Jadi TK sampai SMP madrasah Lulusan madrasah SMA nya SMK jurusan musik Dan sempet ada tawar menawar waktu itu Kalau gak salah sama ayah Ayah-ayahnya Alvi tuh gak ngasih Alvi masuk SMK jurusan musik Dan sempet ada perjanjian gitu kan Vi Ya karena saya kan memang terakhir di sebuah desa ya Gak di Bandung yang kayak kota gini Saya di sebuah bukit di Mojokerto Jawa Timur Dan memang saya lahir di sana di sebuah desa kecil Dan waktu saya memutuskan mau masuk SMK musik itu kan Sebuah keputusan yang agak ekstrim gitu Buat keluarga saya yang backgroundnya sangat religius waktu itu Sampai akhirnya Saya dan ayah saya bikin perjanjian Oke Alviref diizinkan sekolah musik Tapi harus jadi kayak Roma Irama waktu itu Harus jadi kayak Roma Irama? Iya Karena ayah saya taunya itu gitu loh Role model yang bagus gitu buat Buat sosok ayah waktu itu Jadi Roma Irama bermusik berdakwah juga Iya Jadi Alvi juga diminta seperti itu Bermusik sambil berdakwah Betul Sampai akhirnya karena Dalam perjalanannya saya merasa bahwa Ada lagu yang lebih religius daripada lagu religi Yaitu lagu nasional Karena lagu nasional bisa masuk ke seluruh agama di Indonesia Seluruh suku bisa terangkul Itu akhirnya Saya mencari cara bagaimana lagu nasional itu bisa masuk ke playlist anak muda Kalau Lingka Lingka sebetulnya kenal Alvi ini juga karena proyek sama-sama ya? Iya betul Iya kan? Kalau aku gak salah tuh Chinlock ya Chinlock Iya kalau gak salah gitu kan Jadi kenal dua kali loh Eh cuma pernah ketemu dua kali Kenal tiga bulan langsung nikah gitu kan Konkret loh ini Konkret Gimana jadi ceritanya? Kan waktu itu kan Alvi Kebetulan menghubungi Dia mau bikin MV Terus nyari talent segala macam Oke terus kita ketemu dong Kenalan dulu kan Kita ngobrol banyak hal Terus Alvi bilang Nanti aku kabarin ya Kita ketemu sekitar dua atau tiga hari lagi gitu Terus akhirnya lusanya Atau besok lusanya gitu kita ketemu dan Alvi ngomong Kayaknya kita nikah aja deh Langsung Nyakin banget baru dua kali ngomong Langsung ngajak nikah Terus Soalnya capek nganterin dia ke Bekasi terus kan Oh Supaya capek nganterin pulang Oh irit ongkos ya Jadi langsung ngajak nikah biar serumah Yaudah akhirnya disitu kita baru jalan Tapi Kita sambil nyiapin nikah Kita sambil bikin buku waktu itu Bikin buku Dari situ sih awalnya Dan kemudian akhirnya selalu bikin karya berdua Termasuk Wonderland Indonesia Wonderland Indonesia 2 Dan semuanya dilakukan bersama-sama Saling mengisi Saling mengisi Kasih tepuk tangan dong romantis banget Oke aku mau ke Iben Iben tuh dulu anak kantoran ternyata Pernah kerja di law firm Pernah jadi head legal di Venture Capital Terus tiba-tiba jadi konten kreator Kok nekat? Mungkin karena Kalo gak ngambil resiko gak Low risk low return juga Kalo high risk high return Jadi Ini buat yang belum tau Dan disini mungkin ada yang Karyawan kantor gak disini deh Yang kerja kantoran Nah Dulu tuh pas awal mulai Itu tuh aku masih kerja kantoran Dan law firm kan jam kerjanya pasti Parah banget kan Dan itu juga Gajinya juga dibawa UMR jauh lah Cuma waktu itu nekat dengan cara Nyempetin waktu Dan nyempetin tenaga juga Dan duit untuk bikin konten Dan lama-lama si kontennya ini mulai berkembang Kerjaan kantorannya juga berkembang Pas aku resign dan full time untuk content creator Ya itu udah di posisi dimana Oh aman lah untuk ngambil resiko ini Jadi sebenernya kalo dibilang nekat Nekat tapi nekatnya udah ada Nekat tapi terukur Nekat tapi terukur bener Hmm Dan ide untuk bikin challenge sebagai konten Itu idenya dari mana? Kita mau nunjukin juga tuh video awal Waktu event pertama kali bikin konten challenge Kita mau tunjukin Gimana caranya ngecek Gimana caranya ngecek Lu tuh ada corona atau enggak? Oh Rapid Kalo gak, swipe Rapid sama rapid beda gak? Eh gak tau udah Rapid sama rapid gak tau udah sih bang Swap sama swap beda gak? Beda Ide dapet ide bikin challenge kayak gitu dari mana Ben? Jadi itu sebenernya Anak-anak yang suka nongkrong di depan rumah aku gitu kan Terus Suka main ngobrol-ngobrol juga Dan setiap ngobrol tuh kayak Ini kok jawabannya lucu-lucu ya Terus yaudah akhirnya kita videoin Abis itu ya Works juga ternyata Begitu di videoin dan lucu Dari sekian banyak challenge yang udah iband bikin Yang paling keinget paling berkesan challenge yang mana? Boleh di share gak? Kalo paling berkesan semua berkesan Karena orang-orangnya kan beda-beda semua yang ketemu Tapi Satu yang paling berkesan nih mungkin kalo ada yang nonton Dulu pas aku Sempet tuh 2 bulan Full pake baju, celana, sepatu Pink semua warnanya Dan itu Semua bener-bener Apapun challenge-nya berkaitan dengan pink Kayak Warung orang kita cat pink Grobak orang kita cat pink Sepatu orang kita cat pink Dan sampe sekarang tuh Grobak-grobak sama warung masih ada Jadi kayak Challenge-nya terkenang selamanya di mereka Karena pink semua Karena pink semua Oke aku mau balik lagi ke Alfie dan Lingka Karena tadi tuh Ternyata bikin belajar animasinya bener-bener dari nol Dari gak tau apa-apa Pake laptop sederhana Dari cuma berdua Sekarang nih Dalam jangka waktu berapa? 3 tahun ya 3 tahun udah bikin Dewa Atlantis Dengan 300 orang Luar biasa gak tuh? Gimana caranya tuh Dari mulai gak bisa Sampai bisa bikin wonderland sekeren itu? Prosesnya kayak gimana? Yang paling beratnya? Sebenernya Kita akhirnya belajar CGI ya Untuk Memvisualkan sesuatu yang gak ada Itu waktu kita pandemi Jadi waktu pandemi Karena kita tuh sangat senang sekali shooting di alam Jadi kita tuh shootingnya selalu setnya di alam Dan waktu pandemi kita gak boleh kemana-mana Pada di lock semuanya Lock down semuanya Akhirnya Cara satu-satunya ya Kita harus Menciptakan alam tersebut Lewat dunia digital gitu Akhirnya kita belajar CGI Aku sama Lingka waktu itu Nge-create gunung Menciptain laut Dan lain-lain Sampai akhirnya Ternyata itu kebelablasan Wah kita bisa membangun dunia nih Lewat animasi gitu Meskipun prosesnya Cukup berat sih ya Ternyata animasi itu Renderingnya Dan segala macemnya itu berat Tapi Ternyata Kita punya potensi gitu Anak-anak muda Indonesia Untuk bisa bersaing dengan Hollywood Kenapa tidak gitu Akhirnya kita seriusin itu Dan akhirnya Wonderland tercipta Karena pandemi itu sih Kita jadinya gak shooting di alam Justru kita menciptakan alam Menciptakan alam lewat Wonderland Jadi jangan pernah nganggep sesuatu hal itu Gak mungkin dilakukan Semuanya bisa asal bener-bener tekun gitu ya Oke Aku mau kasih challenge lagi nih kali ini dari Kak Dimas Ada satu iklan Kak Dimas tuh yang memorable banget teman-teman Iklan Aku mau nunjukin iklannya Ini nih iklan Yang rice cooker Tiba-tiba ada ibu-ibu muncul di rice cooker Tau gak sih iklan itu? Nih Itu tuh Itu tuh memorable banget Gimana caranya dapet ide serandom ini ya? Ini kan gak kepikiran Kalo aku sih gak akan kepikiran nih Tiba-tiba ada muka ibu-ibu muncul disitu Nah malam ini tuh kita mau tau Gimana caranya dapet ide yang out of the box Atau out of the rice cooker kayak gini Kak Dimas? Pertama kita cerita yang ini dulu ya Jadi awalnya itu Sebenernya spontanitas Ini aku gak presentasi sama sekali Jadi awalnya itu Saya mau menceritakan orang ini Kos-kosannya kecil gitu Terus kan ada Penyanyi Kasidahnya kan banyak gitu Penyanyi Kasidah itu gede-gede banget Gede-gede banget Terus saya taruh kan ceritanya Taruh di ruangannya itu Ruangannya sempit Gak cukup lagi gitu Terus akhirnya mau gak mau Saya taruh di Bawah meja ini mau gak mau gitu Akhirnya ada rice cooker Yaudah Saya taruh di bawah meja ini aja deh Nanti Pak Lai gimana? Yaudah Tongolinanya pake rice cooker gitu Besok mau syuting padahal gitu Jadi akhirnya saya rigging ya Saya apa Saya rendem aja si ibu-ibunya Nah besokannya Saya pas syuting Nah saya buka Nah ada ibu-ibunya di atas rice cooker Jadi itu sebetulnya gak sengaja? Gak sengaja Tapi jadi viral Jadi ternyata gak sengaja itu Kalau misalnya spontan Bisa jadi sesuatu yang diomongin orang Bener Jadi menurut saya Viral itu gak bisa dibikin ya Menurut saya Jadi sebuah Apa ya Kenisahnya sebuah Sesuatu yang tidak terhindarkan gitu Jadi mestinya gitu Jadi kalau kita bikin-bikin Jadinya jadi diadadain gitu Kak Jadi kurang Kurang masalah virality Menurut aku gitu sih Jadi orang pengen banget viral Biasanya Either ngawur gitu ya Kayak gorengan gitu ya Semacam gorengan Kalau saham itu gorengan Atau ya diadadain gitu Jadinya malah gak seru lagi gitu Gak seru lagi Oke Jadi kan Kak Dimas ini sutradara iklan Jadi aku mau nantang teman-teman Untuk jualan Jualan satu barang Jualan apa kita tunjukin Nah boleh Kak Dimas dibawa? Ya Sama itunya? Sebetulnya sepatutnya kan ini ya Sepatutnya Ya Oke Ini tuh rice cooker spesial banget loh Gak dijual dimana-mana Rice cooker Mata Najwa Ada tulisannya kreativitas tanpa batas Ada fotonya semua Oke Jadi kita mau jualan apa Kak Dimas? Jadi Ini kan sebetulnya orang biasanya Umumnya Umumnya itu menjual rice cooker saja Ya kan rice cooker Dengan centongnya Tapi sekarang challenge-nya ajalah Lu jualan centongnya doang gimana? Siapa yang berani jualan centongnya doang? Siapa yang jualan semenarik mungkin centong Yang tepat ya Kata-katanya harus tepat ya Jangan cuma ngawur-ngawuran ya Coba mbaknya Yes Oke Ah Kasih contoh kira-kira gimana jualannya Aku contohin ya Boleh silahkan Oke Ini centong bukan centong biasa Bentuknya ergonomis Centong ini akan membuat kita mudah mengambil nasi Lebih mudah dari menagih janji manis politisi Harus kayak gitu ya Atau contoh lain Contoh lain gimana ya? Contoh lain jualan centong Supaya lakukan Enggak jago yang ngomong-ngomong jago nih kalian yang jago Apa sih kan yang lagi viral di tiktok tuh yang tanya kenapa Tanya kenapa itu? Kamu nanya Hah? Gitu ya? Kamu nanya Kamu nanya gitu Oh ya gitu Masih mau tanya apa guna centong Kamu nanya Kamu nanya Kamu nanya Kamu nanya Gapapa halo namanya siapa? Namanya Devi Devi Kedinginan Kedinginan kasihan Kerja Oh kerja oke Oke Dev coba tolong yakinkan ribuan penonton kenapa centong ini layak dibeli Oke Jadi begini ibu-ibu ini namanya penyerok Kalau kata sunamah Tapi kalau buat dimakan disebutnya cutil Bisa cutil Bisa centong Ini teh ya ibu-ibu kalau misalkan ibu pakai ya Enakkan Enakkan pisan Jadi sekali ngambil Kalau satu orang ibu-ibu udah mikir-mikir Aduh aku beli gak ya? Beli gak ya? Kalimat pamungkas kamu apa? Mengenai centong ini? Ibu ma kalau gak beli ini gak makan nasi Hahaha Yeee Keren Oke Dapet hadiahnya Oke Hadiahnya rice cooker ini Sama dapet hadiah apa lagi? Oke Dapet voucher dari Tri Dapet buku catatan Najwa Sama dapet souvenir narasi Ya terimakasih kakak Kembali kasih adek Terimakasih karena rice cooker di rumah saya teh Suka ngerak Jadi butuh Butuh ini baru Jadi aku beli teh kemarin gak sempat kamu tiara kicannya Terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Hebat oi Oke Tadi kita udah denger soal viral Karena memang nih soal viral ini tuh aku agak concern loh adik-adik Rasanya tuh sekarang semua orang bikin konten apapun yang penting viral Nggak peduli Konten nyegatrek Konten nyiksa binatang Apapun dibikin supaya viral Generasi demi viral kita ini Kita lihat yang ini Gimana ya mindset bikin konten tuh? Viral itu bagi saya bonus yang momentum Jadi viral itu gak akan abadi Tapi nilai dari suatu karya itu yang abadi menurut saya Jadi ketika Kita bikin karya dan itu bisa sekaligus viral Itu puji syukur Berarti kita bisa dapet dua-duanya Dan itu bisa jadi rasa syukur sekaligus penyemangat kita lagi Buat berkarya lagi ke depannya Itu sih Jadi buat Iben juga gitu Gimana sih ngeliat mindset kalo bikin karya tuh gimana sih? Karena kalo viral jujur seneng dong Berarti banyak yang nonton Jadi ya memang itu sesuatu yang wajar kita kepengen Wajar kita cari Tapi gimana bikin itu supaya akhirnya gak Kita terobsesi yang penting harus viral Kalo dari aku sih ya Setiap kali aku bikin konten apapun itu Emang dari awal tujuannya tuh bukan views Bukan engagement Atau bukan ya si viral itu Tujuan awalnya emang Ngelakuin konten yang kita suka Dan ngasih konten yang bagus Kayak kalo aku sendiri misalnya ditanya Konten yang aku produce yang aku suka yang mana Mungkin bukan yang viewsnya paling gede Tapi yang kayak pas dieksekusinya seru Mungkin Bahasa Amas juga kalo bikin sesuatu gitu kan Pasti ada Ada karya-karya kita tuh yang Bukan karya paling disukain orang Tapi kita suka nih sama nih karyanya Karena sejalan sama yang kita pengen Jadi emang End goal dari awalnya tuh Bukan si viral itu sih Tapi Bikin sesuatu yang sesuai sama yang kita maunya itu Pokoknya selama konten itu dibikin Dan sesuai yang kayak kita mau Ya itu udah terpuaskan Oke Kalo Alfie gimana sih Fie ngeliat soal virality ini Alfie kalo bikin konten pokoknya Tapi seneng dong Wonderland yang tonton 50 juta orang Itu bonus aja Atau memang itu sempet pikiran Wah berarti emang viral keren gitu Oke Kalo menurutku viral itu kan sebenernya Berpacu dengan tren ya Jadi viral itu Aku juga gak ngerti kenapa Tiba-tiba ada bahasa viral gitu Itu kan kayak bahasa baru ya Cuman kalo di Wonderland jelas Kita acuannya bukan viral Karena lagu tradisional siapa sih yang dengerin lagu tradisional Justru seharusnya kita juga harus punya mindset Bisa gak kita nge-viralin sesuatu yang baik Yang lama gak viral gitu Makanya lagu tradisional lagu nasional itu Kita packaging ulang dengan kreativitas tadi Dan akhirnya lagu itu bisa tumbuh lagi Kan lagu itu sebenernya udah lagu lama Akhirnya bisa tumbuh lagi Terus mereka bisa menyanyi lagi Dan ternyata Mereka baru sadar bahwa Indonesia sekaya itu gitu Jadi selain tujuannya kita viral Kita juga seharusnya bisa memviralkan sesuatu yang Sedang tidak viral gitu sih Jadi justru berhasil kalo sesuatu itu mungkin dianggap gak menarik sama orang Tapi kita bisa bikin itu jadi menarik dan jadi penting Jadi seharusnya viral itu dari sesuatu yang mungkin gak pernah disangka-sangka orang gitu ya Kak Dimas Jadi ya kalo aku tadi kalo boleh ngasih nambahin sedikit Sebetulnya sepatutnya pada saat kita mau membuat konten atau membuat karya Mestinya tuh ada dua Jadi satu merespon sebuah keresahan Itu ada keresahan apa nih akhirnya saya mau bikin ini Kayaknya banyak kan keresahan-keresahan Atau gak bisa juga merayakan sebuah kebaikan gitu Mestinya begitu gitu Jadi insinya emang harusnya manfaat dulu Jangan mau nyari goro-goro gitu Jangan mau nyari perkara gitu Mestinya jadi tidak menggunjingkan apa Jadi awalnya mesti itu dulu Jadi begitu itu berhasil Atau kemudian jadi viral seperti mas-mas yang kerjakan ini Ya itu sebuah Alhamdulillah gitu lah Istilahnya gitu lah Sebuah syukur lah gitu Jadi kalo ukurannya bukan viral Apa dong yang bisa jadi ukuran buat temen-temen Ukurannya bukan viral Jadi merasa karya kita berhasil Kreativitas kita maksimal Itu ukurannya apa buat masing-masing? Kalo aku ya kalo aku pribadi Aku kan pasti kalo ngerejain sesuatu Pasti ada target ya Ada target kita berbicara sama siapa gitu Begitu komunikasi itu berjalan dengan baik gitu ya At least kan ada researchnya Nanti kemudian kalo itu berhasil Menurut aku itu udah selesai di akunya gitu ya Jadi kalo memang pada akhirnya Menghibur juga pasti gitu ya Menghibur dalam artian Menghibur secara konseptual ya gitu Enggak yang ngawar ngaburan gitu ya Jadi itu menurut aku udah cukup sih gitu Oke Jangan menurut aku gitu Kalo itu menghibur, kalo Iben Kalo apa Ben? Kalo challenge-nya diomongin orang Atau kalo apa? Ukuran keberhasilan buat kamu? Kalo aku sama tim aku selalu bilang Konten ini udah berhasil selama Lama tombol post udah dipencet Jadi itu udah ke-publish Dan kita udah meng-execute konten itu Ya itu udah berhasil Kalo misalkan engagementnya naik atau turun Itu untuk pembelajaran kita selanjutnya Tapi itu gak nentuin kayak kontennya itu works atau enggak sih Oke jadi konten yang berhasil Konten yang jadi di-publish Iya Karena kebanyakan kita emang suka over thinking sih Adanya di draft, gak jadi di posting Kebanyakan mikir Engagementnya jelek lah Nanti kalo ini dibilang jelek dan sebagainya Jadi udah gak usah mikir yang penting Bikin sebagus mungkin dan posting Itu udah berhasil menurut kamu? Iya Jangan dipendem-pendem gitu ya? Jangan dipendem jadi tahan Gimana kak? Ukuran keberhasilan menurut kamu? Kalo bikin konten? Kalo bukan viral jadi apa? Kalo aku lebih ke impactnya sih mungkin ya Kayak Wonderland 1 kan Impactnya sekarang banyak sekolah-sekolah SD Sebelum jam masuk mereka memutarkan Wonderland Oh keren Jadi kayak mereka auto mendengar dan gak sadar menyanyikan gitu Jadi hal itu pun udah bikin aku ngerasa berhasil dan cukup seneng sih gitu Iya lah keren banget kalo setiap sekolah nonton Wonderland dulu Sebelum mereka masuk untuk membangkitkan jiwa nasionalisme Itu keren banget kasih tepuk tangan dong buat Lingka Oke Alvi mau nambahin Fi? Ya kalo saya sesimpel ketika Wonderland Indonesia pun misalkan tidak ada yang nonton Yang nonton cuma seribu orang Tapi ketika kita ngelihat itu dan kita bangga sama proses kita sendiri itu berhasil Kalo kita merasa apa yang kita lakukan udah the best what we can do Orang lain mungkin gak berpikir gitu tapi kita puas pada hasil karya kita Jadi itu yang jadi ukuran Aku juga mau minta Alvi dan Lingka untuk kasih challenge dong Akan ada hadiahnya boneka Jilly Akan ada kaos juga t-shirt khusus eksklusif Wonderland Dan kemudian juga seperti biasa Tri berbaik hati ngasih voucher pulsa Dan juga akan ada buku dan dari narasi Ya ampun cute banget Jadi ini emang makhluk di Wonderland Indonesia Ini tuh gimana sih ceritain dong bisa dapet maskot ini tuh gimana ceritanya Oke jadi ini sebenernya basicnya dari hewan asli endomik Indonesia yaitu burung jalak Bali Yang kita fantasikan dan saat ini memang dia menjaga pulau Wonderland Indonesia yang masih tersembunyi Oke challenge nya karena malam minggu dan kayaknya banyak yang datang pasangan Yang datang berdua pacar angkat tangan dong Boleh dong ada pasangan yang mau naik ke atas panggung Dua siapa? Beneran pasangan Oke yang itu pasangan ya? Bener? Kok yang cewek bilang gak yang cowok iya? Kamu jangan nganggu-nganggu pasangan Gak apa-apa bener pasangan oke Maju-maju itu yang itu Yes silahkan Itu ada satu couple Couple yang lain dong? Bisa oke yang disini yang couplean mana? Kamu beneran? Kok mukanya tertekan gitu kalo couplean? Beneran? Oke boleh yuk couple naik yuk Bedua dong naiknya Oke Karena ini pasangan jadi challenge nya adalah nge-gombal Challenge nya nge-gombal oke Tapi nge-gombal nya harus yang berunsur Indonesia Oh nge-gombal dengan kearifan lokal Jadi harus ada unsur-unsur Indonesia nge-gombal nya Oke tapi kenalan dulu dong ini udah berapa lama Kapelan namanya siapa? Agak ke tengah sini yuk Namanya siapa berapa lama Kapelan? Nama saya Muhammad Sidqi Udah hampir setahun Setahun Nama kekasihnya siapa? Nama aku Ami 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 sama Rizki Setahun pacaran Oke Gitu tadi challenge nya Mungkin kasih contoh dulu kali ya Kasih contoh Iya kasih contoh Contoh Misalkan gini Tau gak temen-temen Bandung kenapa kalian mirip sama Garuda? Nama boneka Karena kalian di dadaku Wah Oke Aku juga mau kasih contoh Tau gak bedanya kamu sama Candi Borobudur? Borobudur Candi kamu Candu Nah itu contohnya kearifan lokal kan? Oke aku ada contohnya kan soalnya Oh aku ada satu lagi Mikirin kamu kayak Mikirin Ci Hampelas sedih Cinta hampa tanpa berbalas Nah gitu contohnya Oke Bisa ya Ngerayu Pake kearifan lokal Karena Wonderland itu selalu mengangkat Ke Indonesiaan Ayo Ami kamu tau gak Bedanya kamu sama indahnya Bali? Kamu nanya Ini sindrom Boleh boleh Ada lagi apa udah itu punchline nya? Belum Oh belum aku pikir udah punchline Oke Kalau pulau Bali itu indahnya Untuk semua orang Kalau kamu cuma untuk aku Ya Silahkan couple kedua Yang mau gemba siapa? Namanya siapa Ade? Pake mic nya sayang Kintan Kintan Pacarnya namanya siapa? Rang Pici Rang Pici Udah berapa tahun pacaran? Baru tiga bulan Tiga bulan Ya Allah Masih angkut-angkutnya tiga bulan Ya ampun Mudah-mudahan langkeng ya Oke silahkan dirayu pacarnya Kamu tau gak di pewayangan tuh Ada yang namanya Bima tau Aku kalau boleh Boleh gak kalau aku panggil kamu Bima? Boleh Tau gak Bima itu apa? Apaan tuh? Bima boyfriend Boleh boleh kasih tepuk tangan dong Oke oke Yes couple yang terakhir Nanti pokoknya yang milih menang kalian yang tepuk tangannya paling kencang Oke yang ini siapa namanya? Gaffa Gaffa? Gaffa pacarnya siapa namanya? Iya namanya Iya udah berapa lama jadian? Perlu setahun sih Setahun Ayo silahkan dirayu Apa sih bedanya kamu sama garis katulis tiwa? Kalau garis katulis tiwa itu panasnya untuk Indonesia Tapi kalau panas cintaku itu hanya untuk kamu Aaaa Oke Yang tepuk tangan untuk couple pertama Lumayan lumayan Couple kedua Couple ketiga Oke 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 Berarti yang menang couple ketiga setuju gak link ke Alvi? Setuju Setuju ya? Oke Silahkan dikasih hadiahnya untuk couple ketiga Tapi jangan kecewa Yang lain juga dapat hadiah Yang lain juga dapat merchandise dari narasi Dan juga dapat Apa namanya Ada buku Dan juga ada voucher dan sebagainya Oke Ini untuk yang juara pertama dulu Silahkan Selamat Yang ini untuk yang Yang kedua Ada kaosnya juga Buat dipakai couple Eh yang kedua siapa sih tadi? Belum, belum, belum kayaknya Oh ini yang kedua Oke Yang tadi kenceng Satu lagi terakhir Oke Yes Ini untuk yang ketiga Yang kedua Aku tambahin voucher 100 ribu dari tri Yeay Terima kasih adik-adik Terima kasih kasih tepuk tangan dong buat semua Ya Thank you Nah ini udah bagian akhir nih Tadi kita udah bicara soal gimana caranya bikin Cari ide out of the box Aku mau minta resep kak Aku mau minta resep dari e-band Yang followernya 10 juta dari bikin challenge macam-macam Aku mau minta resep dari Lingka, dari Alvi, dari Kadi Mas Jay Resep bikin konten Yang bisa berdampak Punya impact, berpengaruh Bikin orang lain happy Atau minimal bikin kita happy Minta resep dong Iben Yang pertama itu Dalam banyaknya dunia konten sekarang Konten yang di-post ribuan per hari Yang paling penting itu namanya retention time Gimana kalian bisa bikin Orang yang nonton video kalian itu tuh Dari awal sampai akhir Bener-bener fokus sama video kalian Terus yang kedua itu Aggressive ideation Jadi nyambung ke yang pertama Gimana cara yang nge-maintain Agar orang nonton Ideationnya harus yang gila Harus yang something new Karena Kalo bikinnya itu lagi itu lagi Orang akan bosen Sama yang terakhir itu Quality dan quantity commitment Ini yang udah pasti harus banget sih Kalian gak mungkin Pengen jadi full time content creator Tapi kalian gak bisa untuk commit Kayak gue harus nge-post berapa Dan video gue harus kayak gimana Jadi ya It's all about commitment Dan quality nya itu sih Masih tepuk tangan dong buat Iben Thank you Ben resepnya Tingkah minta resep dong bikin konten Oke kalo dari aku pertama Kita tentuin dulu ide dan goalsnya Jadi kita target audiensnya mau siapa nih Itu kayak sama kayak pas ketika kita Rilis Wonderland Indonesia Kita targetnya Mau orang Indonesia aja Atau orang luar juga Makanya kita kasih subtitle Bahasa Inggris Supaya orang luar pun bisa lihat lah Keindahan Indonesia lewat Wonderland Indonesia Terus kedua Ada pre-production yang matang Jadi kan kadang kalo kita mau mulai Ngonten atau berkarya Kita kebanyakan overthinking kan Jadi daripada kita overthinking Mendingan kita matengin tuh Pre-production nya Kita bikin plan dari A sampai Z Jadi kalo sam Bakal terjadi sesuatu hambatan di lapangan Kita udah punya banyak plan gitu Dan yang terakhir Improvisasi yang solutif Jadi ketika di lapangan kita ada Apa namanya Hambatan atau tantangan Kita harus bisa ngambil keputusan Dan solusi waktu itu juga Jadi jangan langsung gagal dan nyerah gitu Tapi tetep lanjut gitu Kasih tepuk tangan dong buat Lingka Alfie minta resep dong V Oke Kalo dari saya yang pertama ide Tapi ide aja gak cukup Tapi kita harus mempertanggung jawabkan ide itu Jadi kayak misalkan Saya punya ide Bikin Wonderland Indonesia aja Itu kan gak cukup Tapi kita harus mempertanggung jawabkan teknisnya Kita sudah oke belum Komputernya kita sudah oke belum Jadi gak harus di skala yang besar Skala kecil pun temen-temen Dan yang paling penting adalah Mempertanggung jawabkan idenya gitu Nah setelah idenya udah bisa kita pegang Dan oke nih Aku punya tim dua Kita bikin konten ini Cukuplah gitu Habis itu Setelah itu kita bentuk teamwork Jadi kita gak bisa kerja sendiri Bahkan untuk dua orang pun itu berarti Temen partner Jadi sama halnya mungkin Mas Iben juga gak langsung 13 orang dulu Tapi membentuk tim itu penting banget Agar kita juga punya job desk masing-masing Profesional Dan nanti ke depannya kita gak capek sendiri gitu Nah terus yang terakhir yang paling penting adalah Mencintai proses Kita harus percaya bahwa Kita harus agak sedikit persetan dengan hasil akhir Karena kita tahu Dan kita harus yakin bahwa hasil yang hebat akan selalu selaras dengan proses yang hebat Jadi yang paling penting mencintai proses Harus happy pada saat ngerjain prosesnya Kasih tepuk tangan dong buat Alfie Thank you banget Fie Tadi Mas minta resep bikin Bikin konten yang gila Random Jadi Kalau saya selalu percaya akan tiga pillars ya Tiga fondasi gitu Jadi saya Kita harus punya ide yang memang mungkin lain daripada yang lain Tapi juga harus konseptual gitu Jangan main gila aja gitu Jadi harus ada Kenapa ide itu tumbuh Kenapa ide itu dipakai gitu Dan yang paling penting juga Gimana kita mengkomunikasikan ide tersebut Kalau nggak nanti orang nggak ngerti juga ide kita apa gitu Dan yang terakhir Sebetulnya eksekusinya gitu Craftingnya Eksekusinya juga harus mendukung ide dan komunikasinya Kalau nggak bubar jalan apa yang kita rencanakan dari awal gitu Sama saya ingin mengajak juga teman-teman yang disini Kita memulai state of mind bahwa Kita gengsi untuk berpelagiat gitu Jangan berpelagiat Kita terlalu gengsi untuk gitu Kita nggak mau itu gitu Dan saya juga mengajak kalian semua Untuk embrace atau merangkul Our local insight gitu Jadi kelokalan kita Marilah kita langkul itu gitu Marilah kita merayakan Indonesia sama-sama gitu Sekecil apapun lah Kira-kira begitu Jadi mari merayakan ke Indonesiaan kita Di konten-konten kita Iya Kasih tepuk tangan dong Kak Dimas Alfie, Lingka, Iben Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah jadi teman menemani saya Malam mingguan di Bandung Dan saya juga mau ngasih resep buat teman-teman Ini resep Jadi lebih kreatif Ada tiga resep juga yang mau aku bagi Ke adik-adik saya yang di Bandung Resep yang pertama Gaul yang jauh Cari teman dan tempat nongkrong baru Bikin hidup lebih luas Kita nggak akan dapat kebaruan teman-teman Kalau kita nyarinya di tempat yang sama Jadi mutlak harus ketemu orang-orang baru Agar nggak terpaku pada bentuk-bentuk yang udah usang Gimana mau dapet ide baru Kalau ketemunya atau nongkrongnya di tempat yang itu-itu melulu Iya kan Jadi mari piknik yang jauh Ketemu orang baru diskusi supaya ide-idenya juga baru Itu resep pertama Resep kedua Dengerin musik banyakin gerak Dan ini itu ada penelitiannya loh Aku sampai bawa catatan Penelitian di Universitas Redboard Belanda Orang yang dengerin musik saat bekerja kreatif Performanya akan lebih baik dibanding yang nggak dengerin musik Ada penelitian juga dari Stanford University Mereka yang berjalan dan bergerak Sembari berpikir akan menjadi lebih kreatif Dibanding mereka yang hanya duduk Jadi next time Kalau mau cari ide kreatif Banyakin gerak Sambil dengerin musik Itu udah ada penelitiannya Resep yang ketiga Jadi generasi happy Happy, optimis Bayangkan hasil yang terbaik Jangan cemas berlebihan Jangan overthinking Dan lagi-lagi Ini ada hasil penelitiannya adik-adik sayang Kalau kita bekerjakan sesuatu Dan yang kita pikirkan itu Best skenario Kalau kita bekerja dengan sepenuh hati Dan kita bahagia Hasilnya akan jauh lebih baik Dibandingkan kalau kita was-was dan deg-degan sendiri Jadi mari bayangkan yang terbaik Mari jadi bahagia Mari happy Supaya kita bisa menyebarkan Kehappian itu ke orang lain Jadi terima kasih Bandung tercinta Selamat berkarya dengan sepenuh hati Jangan lupa bahagia itu menular Mari happy sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih